Masih ada penerbangan, bencana, musibah, kejadiannya di laut, pertengahan tahun, kalau nggak meleset antara Juni ke Juli, lebih kuat diakunya di Juni, warnanya merah, merah terang, merah darah, pesawatnya, ada merahnya, ada putihnya, jatuh di laut, pesawatnya ini low cost carrier, ada korban jiwa. Tapi ada yang selamat nggak? Nggak ada yang selamat. Lalu aku juga mau tanya, Kak, maksudnya pada saat kamu mendapatkan gift ini dari usia 5 tahun, kan kamu cerita bahwa ini, Kak, mamah kamu yang cukup support juga ya, nanya segala macem, tapi kamu pernah berguru nggak? Atau mungkin dari 5 tahun itu kamu hanya, tadi kamu bilang juga, ibadah aja tanya terus, kalau misalnya memang masih, ini memang dari Tuhan, boleh tetap ada gift-nya, tapi kalau misalnya bukan dari Tuhan, silahkan dicabut aja. Aku nggak pernah sama sekali berguru. Oke. Nggak pernah. Jadi aku selalu memang, jujur, kadang kalau lagi mood, aku asah sendiri. Asahnya dengan cara? Dengan cara kalau aku lagi di kamar, aku matiin lampu semua, gelap gulita, kedap suara, terus aku diem. Katakanlah gini, aku lagi mood ya, lagi buka Instagram, aku ngeliat salah satu politikus, misalkan muncul, atau salah satu selebritis muncul, katakanlah Adinar Candy. Lalu aku langsung matiin lampu, segala macem, itu moodku bagus, aku mau liat. Lebih kurang nikahnya 4 tahunan lagi, 4 tahun ke depan, pengusaha besar, anaknya dua, laki-laki dan perempuan, tinggal satu rumah, dengan orang tua laki-laki, tapi orang tua laki-laki akhirnya pindah, mereka pisah, pisah rumah. Pisah rumah ya, bukan pisah istrinya ya. Pisah rumah, kehidupannya baik, langgeng. Ah, happy ending lah ya? Iya, itu aku kalau lagi mood, tapi tadi ramalannya memang aku dapet barusan. Oh, oke. Prediksi aku dapet barusan buat Dinar. Untuk seorang Dinar Candy gitu kan, tapi kalau misalnya kamu lagi gak mood gitu gimana? Gak mood. Gak bisa dipaksa juga? Kalau orang dikonsultasi kan bayar juga kan, jadi harus mau gak mau dibaca dong bukan ini? Iya, jadi lebih baik, aku jujur lebih baik, jangan dulu. Pernah gak gak dapet gitu? Jadi jangan dipaksa. Misalnya gini, ada orang gitu ya, kak aku mau minta tolong dong dibacain misalnya masalah karir gitu. Kamu udah coba gitu, ini orang awam gitu ya, bukan selebriti. Terus gak dapet, padahal dia udah bayar. Pernah gak? Pernah, biasanya lagi capek. Terus kamu refund? Kamu refund uangnya? Oh, biasanya ini aku suruh dia tunggu dulu. Oh, tunggu dulu begitu, dapet baru dia transfer. Iya, kalau mau. Kalau enggak di refund. Oh, nice. Boleh sih ini gak, kak? Mungkin kalau misalnya orang minta tolong dibacain gitu, range untuk bacainya gimana? Apakah misalnya, kalau misalnya, oh kalau karir beda, kalau jodoh beda, kalau ini beda, atau semua hajar pukur rata? Semuanya sama, cuman yang membedakan itu kalau misalkan tatap muka. Oh, oke. Ketemu di luar. Terserah sih dari kalangan mana, cuman memang kebanyakan sih 90% para pengusaha. Pengusaha gitu. Pengusaha-pengusaha. Range-nya di ratusan ribu, jutaan, atau mungkin udah lebih dari 5 juta, semuanya sekali ngobrol gitu? Ya, range-nya di puluhan sih. Puluhan juta? Iya. Sekali ngobrol? Iya. Oh, wow. 10-20? Ya, sekitaran 2 digit. Pokoknya 2 digit lah ya? Iya. Di bawah 50? Iya, bawah 50. Wow. Itu buat berapa? Satu hari, setengah jam? Satu jam, atau mungkin kayak cuman 30 minutes? Talk begini lebih kurang satu jam lah. Oh, satu jam ya. Wow. Fantastiko gitu ya. Tapi itu yang memang menjadi pro dan kontra lah ketika mungkin ada numbers yang harus diberikan. Tapi itu kan sebuah pekerjaan ya. Lalu memang, apakah ketika seseorang itu mendapatkan gift, siapapun itu ya kak, ketika dia menjalani kehidupannya dan tetap menggunakan gift-nya itu untuk orang lain, apakah ada yang harus ditumbalkan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalaupun ada orang bilang diri sendiri atau aku yang ditumbalkan, aku nggak percaya. Karena maut itu kan di tangan Tuhan. Kak Gumai bisa melihat bagaimana perjalanan itu Kak Gumai nggak? Ngelihat diri sendiri nggak bisa. Ngelihat orang lain, insya Allah bisa. Oh, oke. Kalau diri sendiri nggak bisa. Oh, oke. Family? Family nggak bisa. Yang sedara sama aku nggak bisa. Itu udah dicoba dan bahkan diminta dari keluarga. Love your love ones gitu. Misalnya kan itu sedara nggak bisa. Tapi misalnya pasangan. Bisa. Nah, kamu pernah, misalnya dalam asmara kamu gitu, kamu pernah, gue suka ambil tapi ini kayaknya penerawangan gue ini nggak cocok nih gue gitu. Aku pernah pacaran sama orang trans. Aw. Siapakah itu? Bagian mana? Kreatif, camper, producer, PU. Anak kreatif. Aw. Program apa? Putus 2019. Program apa sih kalau boleh tahu Kak? Nggak. Ini aja, ini aja. Infotainment atau mungkin talk show. Anaknya udah pindah. Ya, nggak apa dong kalau udah pindah. Infotainment, talk show. Nih kalau bisa kamera, bisa gue kasih lihat kebuka-buka anak trans ini ya. Heboh deh langsung nih. Udah, Sar. Jadi program apa? Program talk show ini. Atau Insta jangan-jangan. Awu, takut. Bukan talk show sih, tapi... Infotainment? Program? Bukan infotainment, program. Program pagi-pagi? Semacam itu. Semacam itu. Aduh, putus 2019. Udah pindah. Lalu, belum selesai ceritanya. Dan, aku bisa baca gitu loh. Aku bisa lihat. Jadi nggak putus? Dia bohong atau nggak. Dia selingkuh atau nggak. Dia janji ya nama siapa dan sering ketahuan. Aw, takut deh. Oke, oke, oke. Nah, Kak, pastilah. Ini kan sekarang sudah bulan Maret gitu ya. Udah seperempat dari 2024 lah. Sebelum 4 atau 2024. Apa yang mungkin... Aku nggak mau tanya kabar sedia. Boleh nggak tanya kabar bahagiakan aja. Soalnya... Nekreatifnya selalu mau sedih-sedih. Sedihnya dikit aja bahagianya banyak, Kak. Penerawangan yang kagumai 2024. Sorry, aku potong ya. Terutama masalah celebrity. Karena kan kita information celebrity. Yang pertama untuk celebrity ya? Perceraian selebritis wanita, penyanyi, pop, multi-talenta, inisial M, nikahnya baru, bercerai di 2024. Di pertengahan akhir? Di pertengahan tahun. Karena? Karena ada ketidakcocokan antara si M ini dengan pasangan ya. Dengan suaminya. Dan menikahnya baru? Baru, baru. Ya, sepuknya. Menikahnya baru. Baru hitungan bulan. Lah? Nah, ini-ini. Ini kreatif langsung gaduh ya di belakang ya. Habar, tunggu dulu orang yang belum selesai. Silahkan kagumai dilanjutkan. Yang kedua, selebritis inisial C, wanita, bercerai menuju akhir tahun 2024. Rumah tangganya sudah lama atau masih baru? Rumah tangganya baru. Hitungan tahun. Oh, oke. Iya. Masih perceraian lagi. Selebritis, kalau yang udah di pengadilan atau udah terjadi, udah gak usah lah ya. Oh, iya, iya, iya. Karena warga-warga tinggal nunggu kabarnya aja gitu ya. Oke, baik. Selebritis inisialnya A, perempuan, bercerai, gaduh, ada keributan, ada kekacauan, KDRT. Oh, oke. Agustus, September 2024. Cuman kalau misalkan, ini dia ini apa ya, gue sebut. Kalau, kayak aku kan di dunia selebritis itu levelnya di bawah, kalau dia di tengah. Oh, oke. Kalau di atas dia tuh udah tenar banget gitu loh. Ada di tengah. Oke, mid ini ya, mid. Oke, oke. Iya. Kalau bencana mungkin, kan beberapa waktu yang lalu Kak Gumai sempat ngomongin bahwa ada pesawat yang harus diwanti-wanti. Terus selain pesawat mungkin, lomba bumi atau apapun? Masih ada penerbangan, bencana, musibah, kejadiannya di laut. Pertengahan tahun, kalau nggak meleset antara Juni ke Juli. Juni lebih kuat diakunya di Juni. Warnanya merah, warnanya merah. Merahnya merah terang. Merah terang gitu. Merah darah gitu. Pesawatnya, ada merahnya, ada putihnya, jatuh di laut, pesawatnya ini low cost carrier, ada korban jiwa. Tapi ada yang selamat nggak? Nggak ada yang selamat. Cuman kalau aku sih, ini kan prediksi ku ya, penerawanganku. Aku berharap ini nggak terjadi. Semoga tidak terjadi. Kalau kemarin kan kejadian di Kalimantan Utara, Nunukan, yang aku terawang, helikopter, jatuh di hutan. Dalam waktu dekat, ini ada lagi helikopter kedua. Helikopter juga, pesawatnya. Bukan komersil. Mungkin semacam kargo. Makan korban jiwa. Kalau yang kemarin di hutan, ini di laut. Oh, di laut ya. Oke. Jadi, pencariannya mungkin di laut. Cuman kan aku juga berdoa, berharap, ini bukan aku nakutin, ini hanya peringatan bahwa semoga ini nggak terjadi. And for me, it's very logical. Kenapa? Ya namanya kita lagi mau di darat, di mobil, kalau kita nggak pernah ngecek rent-nya bisa belum nabrak orang. Ya namanya pesawat, ya kemarin juga ada beberapa yang heboh karena pilotnya tidur lah, apa segala macam. Selalu ada resiko. Jadi mungkin ini juga ketika mungkin seorang penerawang siapapun kagumai ataupun orang lain memberikan statement, ya anggap aja itu sebagai pengingat kita untuk lebih berhati-hati. Maintenance-nya atau mungkin pengecekannya segala macam lebih ditingkatkan. Tapi Kak, aku penasaran Kak. Yang lagi panas banget nih. Beberapa hari ini menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia ketika ada seorang, dua orang, WNA yang suami istri dengan empat orang anak yang sedang sekarang lagi panas-panasnya dan seorang PA mungkin ya yang merupakan seorang warga negara Indonesia. Itu penerawang anak kagumai gimana? Yang rebutan anak ya? Kalau dari awal sih aku nangkepnya dari sebelah yang WNA ya? Yang malah nih duduknya WNA soalnya kan? Yang istri WNA, yang istri HNA. Yang memang ada melakukan kesalahan, ada hal yang harus diusut, ada hal yang harus ditelusuri tentang si istri, wanita tersebut. Karena ada, aku mendapatkan hal yang ganjil tentang si perempuan tersebut. Walaupun memang gembar-gemburnya ini si penyanyi dangdut itu ya? Yang perempuan yang kayaknya terlalu disudutkan, disalahkan karena dia dianggap merebut segala macam. Cuma katakanlah gini, ini contoh, kalau misalkan ibunya gila gimana? Kan berarti anaknya harus diselamatkan. Gila itu kan ada tingkatannya kan? Kalau di psikolog, kalau di dokter kejiwaan, ada yang bipolar, ada yang suka main tangan, ada yang gebukin pasangan, anak, segala macam. Nah hal-hal seperti ini, ini contoh, hal-hal seperti contoh inilah yang harus dihindari. Dan kita juga nggak bisa langsung judge si pihak yang lain, perempuan yang satunya. Kalau pandanganku, penglihatanku, aku mendapatkan hal yang ganjil dari warga negara asing perempuan tersebut. Ya dan sampai sekarang juga kita masih melihat bagaimana mungkin kedua belah pihak ini selalu tetap update bagaimana posisi dan mungkin cerita-ceritanya lagi ya. Nah sekarang kita mau lihat juga pemirsa ini ada sebuah tayangan, apakah memang ini akan menjadi sebuah tanda juga? Coba kita lihat, let's check it out. Coba kita lihat, let's check it out. Itu bukan aku, apa, bukan so tahu, bukan apa, tapi ini sebuah, semoga bisa diterima nasihat ini. Peringatan untuk warga-warga sekitar terutama yang dekat dengan tempat tinggal si monyet, monyet tersebut. Bahwa ada hal-hal yang harus mereka rubah, yang hal-hal negatif. Kalaupun merasa tidak melakukan hal yang salah ya sudah gitu. Tapi saya rasa kita sebagai manusia harusnya introveksi diri. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang pembangunan juga semua rumahnya di mana-mana. Betul. Dan perkara ini kan bukan hanya binatang monyet di Bandung aja, tapi beberapa binatang yang mungkin pernah beberapa tahun lalu simpansa atau apa ya? Yang benar-benar kurus kering, terus turun ke pemukiman warga. Karena habitat mereka juga sudah terganggu gitu kan. Jadi ya, again, kalau buat aku ada beberapa hal yang sangat logik banget. Bisa dipikirkan bagaimana perjalanannya. Nah sekarang, jadi ada yang kagumat seputar Bandung? Ada peringatan untuk kota Bandung, kota, bukan kabupaten, tapi kota Bandung bahwa banyak-banyak berdoa, ibadah, soal igamah masing-masing, minta tolong sama yang di atas supaya tidak ada, karena saya lihat pertanda bencana besar musibah di kota tersebut. Ya, semoga ini apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Untuk mengantisipasinya gimana, Mas Gumai? Ya, berdoa. Kita tolong sama yang di atas. Karena kalau maut nggak bisa dirubah. Maut mati, sekarang mati. Bahasa paranormal kan para psikolog mati ya, meninggal ya. Tapi kalau yang lain, hal-hal yang lain itu bisa dirubah selama diri kita mau merubah diri, mau berdoa dan mau mendekat sama yang di atas. Kalau untuk in general aja, cepat aja Kak Gumai, kalau tadi kan selebriti dan segala macam, kondisi Indonesia di 2024, perekonomiannya dan segala macamnya? 2024 perekonomian semakin meningkat, semakin membaik, jauh membaik, jauh meningkat, makmur, jaya, sampai ke tahun-tahun berikutnya. Oke, nah sekarang kita mau melihat dulu beberapa nama selebriti yang sudah dirangkum sama tim kreatifnya Italk. Karena ini adalah beberapa selebriti yang sangat sekali diidolakan oleh Insertizen. Sekilas aja Kak Gumai mengenai foto yang akan Krisy berikan Kak Gumai. Foto yang pertama, let's check it out. Ibu Ayu yang sedang bahagia melakukan hari pernikahannya. Sekilas dari Kak Gumai. Ayu harus lebih menurunkan egonya, emosionalnya, terus ekspektasinya terhadap pasangan. Kalo tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu ya, tapi pernikahannya gimana nih Kak Gumai? Karena sejujurnya aku juga turut, kalo aku pernikahannya lah, Bu Ayu tuh baik banget orangnya. Jadi menurut aku kayak, I'm so happy for her. Betul, pernikahannya akan baik-baik aja. Cuman akan terjadi hal-hal yang tidak baik, kerikil, batu kolar, bahkan batu bata, bahkan batu gunung yang besar, kalo ekspektasi dia tidak dirubah. Egonya diturunkan. Katakan lagi nih, Ayu punya penghasilan yang lebih besar, jelas, dari sang perwira tersebut. Namun perwira ini juga punya ego, bahwa dia punya jabatan. Saya perwira loh. Dan Ayu punya penghasilan yang lebih besar. Jadi, jangan karena materi, lalu nanti kan sekarang bisa bilang, oke gak apa-apa bisa, tapi kan nanti setelah pernikahan rumah tangga berjalan, tiba-tiba nafkahnya mana? Kurang gitu. Buat anak, buat ayah, buat ibu, buat ini segala macam gitu kan. Jadi, mohon dipikirkan dari sekarang, atau egonya diturunkan. Dan ini menurut aku adalah, bukan Bu Ayu aja, ketika mungkin pasangan, yang perempuannya ini memiliki keuangan lebih banyak. It's very logic right? Betul. Harus memang harus diatur dan segala macam, dan tetap respect sama pasangan each other lah. Next picture, siapakah yang akan hadir? Oh, Kakak Raffi dan Kakak Gigi. Pasangan ini langgang sumur hidup. Amin. Amin, karena doanya baik ya. Bakal ada anak ketiga perempuan. Doa baiknya di aminkan. Karena kalau kita ngelihat cipung sama Raffi, itu kan cakep-cakep banget ya, ketika mungkin nanti hava baby girl. Gitu kan. Jadi kayak lebih gemas banget. Dan ini juga di aminkan. Makanya didengar ya, kreatif-kreatif ini ya. Ah ya. Baru diomong, gimana-gimana tadi kan baru dikatakan. Oke, next picture. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Gimana Kak Gomai? Banyak, kalau dari pandangan seorang parapsikolog seperti saya, banyak hal yang mesti dirubah dalam dirinya. Sifat, sikap, kebiasaan, kebiasaan buruk, mesti dihindari. Aku juga punya kebiasaan buruk, dan aku sekarang lagi mencoba untuk merubah. Supaya lebih baik. Dan, kalaupun itu tidak dirubah, kalau itu tidak dirubah, maka aku lihat tiga tahun ke depan hidupnya melarat. Jatuh. Turun. Siapa nih? Sewa atau cowoknya? Siapa? Virgon ya. Cowok, oke. Jadi, untuk Mas Virgon, jangan tersinggung, jangan apa, ini peringatan kalau kita tidak interpeksi diri, tidak merubah diri lebih baik. Semua manusia kan punya salah dan benar, punya amal dan dosa. dosanya dikurangi, buruknya dikurangi, berusaha gitu, berusaha lah. Saya juga lagi berusaha, supaya tidak jatuh. Karena saya lihat, kalau tidak dirubah, tiga tahun ke depan, bisa karirnya hilang, hidupnya jatuh, ekonominya jatuh, materinya habis, hidupnya melarat. lesson learned money management, buat setiap kita ya. Apalagi kalau misalnya nih, yang pengeluarannya lebih bisa dimasukkan, itu juga adalah reminder for everyone. Kita pas menikah lagi, last picture ya. Benar nggak? Satu lagi, last picture. Ini pasangan muda yang sudah digandrungi sekali lagi, money semuanya, ada Arhan dan Aziza. Arhan. Yang berbentuknya Aziza. Aziza ini harus lebih sabar, karena Arhan, aku lihat, sosok laki-laki yang cukup positif ya, cukup baik, cuman banyak, apa, godaan, di depan nanti ke depan, ke depan banyak perempuan-perempuan yang, lebih agresif, mendekati. Bahkan nanti muncul pihak pelakor, tapi tidak terjadi. jadi mendekati si Arhan. Si Azizanya harus lebih banyak sabar, sama bapak kandungnya juga, bapak Aziza juga harus lebih sabar, menghadapi menantu. Menantunya ya, oke. Dengan kejadian nanti di depan. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak Hargumai. Terima kasih sekali lagi, thank you for sharing your story. Menurutkan sehat terus ya, kak. Dan apapun yang diinginkan, mungkin karirnya, kesehatannya semua diberkati ya. So, in certain reason that was my talk with kakak Hargumai, mudah-mudahan kamu bisa melihatnya sebagai, ini adalah mungkin penerawangan, dan juga reminder, yang dititipkan ke kakak Hargumai. Belum tentu benar semuanya ya, dan tadi juga sering dikatakan, mudah-mudahan untuk yang jelak-jelaknya itu semuanya, tidak terjadi. Dan mudah-mudahan, artis-artisnya juga jangan marah-marah ya. Semuanya always well. Maka kasih pamit, sampai ketemu lagi di episode I Talk berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.